Cara panen telur maggot atau lalat GSF Dan cara penetasan telur maggot atau lalat black soldier fly Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera bagi kita semua Jumpa lagi dengan saya Susanto di Jalan Kemandoran Kluis, Palmera Daluran Lama, Jakarta Selatan Ijin Absen Absen malam Cara panen telur black soldier fly Ini khusus untuk yang belum mengetahui Yang baru mau belajar Semoga bisa berguna, semoga bisa bermanfaat Tutorial atau trip Tips, trik Cara kerik telur atau panen telur lalat black soldier fly Pertama-tama siapkan Nampan Tisu untuk tempat telur Tisau bisa karter Maupun cup dan lain-lain Serta kuas ya Kuas untuk Membersihkan egis Ini namanya egis Kayu bertumpuk Tinggir kita kasih Paku payung Agar ada rongga Dan siapkan juga nanti Timbangan Timbangan gram ya Untuk mengetahui Berapa banyak panen telur Minimal 2 hari sekali Agar kita Mengetahui Ini timbangan gram Murah ya Online sekitar 50 ribu Siapkan karet Untuk pengikat Seperti ini ya Teman-teman Egis Kisih-kisih kayu Untuk tempat Alat black soldier fly Berdelur Kosong Negatif Terlalu renggang Kayunya Mulet Mengkung Usahakan cari kayu yang Kuat Yang tidak Sengkok Dimakan waktu Dan usia Ini contoh-contoh telurnya Misalkan Satu klaster Satu injukan lalat Bertelur Sekitar 500-900 putir Seperti ini Ini namanya Satu klaster Sedikit-sedikit Tetap kita Usahakan panen Agar tidak Menentas di Media pemancingan Dalam pandang lalat Black soldier fly Atau nama kerennya Di Antraktan Media pemancingan Media pemancingan Di bawah Aegis Di dalam Insektarium Black soldier fly Seperti ini Seperti ini Teman-teman Cara Panen telur Black soldier fly Kita kerik Kita kuas Agar bersih Apabila sudah ditimbang Kita siapkan Bak Bak penetasan Dan kita siapkan kawat Yang kita tekuk Kita tekuk Seperti meja Nanti di bawahnya Kita kasih Segala sampah Organik Secukupnya Dan pinggirnya Kita taburin Dedak kering Bisa Dua genggam Cukup Asal dindingnya Kering Dengan dedak Tujuannya Agar apabila Telur Atau larva BSF Baby megot Menetas Tidak merambat Keluar Sehingga Mengurangi Kalkulasi Banyaknya Yang menetas Agar tetap utuh Di dalam Nanti bawahnya Antisipasi semut Bisa kita olesin Kapur bagus Atasnya Bisa Kita tutupin Tetapi Yang Sebagian Terbuka Agar Tidak Pengak Tetap Ada sirkulasi Udara Cahaya Sedikit Bisa juga Kita tutupin Dengan Peranjang buah Untuk Untuk menghindari Predator Semut Tikus Cicak Dan lain-lain Ini pertirahan Ini pertirahan saya Mungkin hanya sekitar 5 gram 5 gram Pasti masih bisa Menjadi Maggot 5-7 kilo Seperti itu Seperti itu ya Teman-teman Ada sampah Kulit nanas Sampah kulit Pepaya Melon Dan lain-lain Nanti kita Tabur Detak kering Kita kasih keranjang Untuk media Penetasan Dan sekarang Kita Timbang Dapat Berapa gram Kita Netralkan 0 ya Kita Timbang Ada Berapa gram Ternyata 13 12,3 13 gram 13 gram Kita Lipat Apabila Pisunya Terlalu Lebar Pinggir-pinggirnya Agar Rapi Keliling Bisa Seperti ini Lalu Kita Taruh Di atas Keranjang Kita Taruh Di atas Keranjang Kita Susun Sebebanyikian Rupa Agar Tidak Gerak Lalu Kita Minimal Kita Buyarkan Kita Ratakan Agar Tidak Terlalu Mengumpal Kita Simpan Di Rak Penetasan Yang Terlindung Dari Sinar Matahari Langsung Maupun Jurah Hujan Dan Predator Yang Utama Oke Demikian Kira-kira Cara Terima kasih Yang Sudah Menonton Dan Menyimak Video Ini Sampai Habis Semoga Bisa Berguna Dan Bermanfaat Itu Bapak Sunoto Spesialis Petugas Taman Di Ofis Saya Tangannya Adem Kalau Bahasa Jawa Tangannya Adem Jadi Berbagai Macam Tanaman Alhamdulillah Bisa Dirawat Bisa Tumpu Subur Halo Pan Otok Ini Ada Sini Malu Dia Teman-teman Oke Sekali Lagi Terima Kasih Yang Sudah Menonton Dan Menyimak Video Ini Semoga Bisa Bermanfaat Terima Terima Kasih Bermanfaat